Drone akan dikerahkan untuk mensurvei Pantai Baradaya di Osaka demi mengatasi lonjakan perburuan telur penyu Olive Ridley. Penyu ini kembali ke pantai negara itu setiap tahun untuk bertelur di pasirnya. Guerlain Moharro adalah Jaksa Federal Meksiko untuk perlindungan lingkungan. Dengan bantuan dua drone, kami berharap untuk memberantas pengambilan ilegal telur penyu di pantai ini. Harro menambahkan bahwa pasukan militer akan mencegah telur mencapai pasar gelap. Nelayan di daerah itu dilaporkan dapat menjual seputir telur penyu hingga 15 peso Meksiko atau sekitar 12 ribu rupiah. Manusia adalah ancaman terbesar bagi penyu-penyu Meksiko, tetapi bayi penyu dan telurnya juga diburu oleh burung, anjing, kepiting, dan ikan hiu. Diperkirakan dari 10 ribu telur, hanya sekitar 2 ribu yang berhasil menjadi penyu dewasa. Penjualan daging penyu dan telurnya telah dilarang di Meksiko selama lebih dari dua dekade. Tetapi sepertinya ancaman hukuman penjara belum cukup untuk mencegah para pemburu beraksi.